Intro Skandal ikan asin Pablo Binua tulis surat maaf untuk ibu-ibu seluruh Indonesia Isinya malah buat warganit menyumpah Dilarsir sajansedap.id Masih ingat skandal ikan asin? Kini Pablo Binua tulis surat maaf untuk ibu-ibu seluruh Indonesia Namun isinya malah buat warganit kesal Nama Pablo Binua baru-baru ini menjadi bahan perbincangan seluruh lapisan masyarakat Bagaimana tidak kasusnya bersama sang istri dan Galigi Menanjar menjadi pembicaraan hangat Pablo Binua dan Ray Utami diketahui ikut menjadi tersangka di dalam kasus ikan asin yang melanda Galigi Menanjar Hal itu disebabkan karena video vlog berjudul Mulut Sampah yang diunggah di channel youtube milik Ray Utami dan Benua Setelah dirinya kini mendekam Di balik jirujib si Pablo Binua justru mengungkap tulisan Surat maaf untuk ibu-ibu seluruh Indonesia Tapi kenapa? Isinya malah buat warganit kesal Isi surat permintaan maaf dari Pablo Binua sebagaimana dilaksir akun instagram maknyinyir Beredar surat permintaan maaf dari Pablo Binua dengan tulisan tangan pada tanggal 22 Juli 2019 Isinya saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya ibu-ibu Para kaum wanita Bila mana video wawancara saya tersebut telah membuat kegaduhan yang tak henti-hentinya tulisnya Namun ternyata surat tersebut bukan sekedar permintaan maaf Rupanya surat itu ditujukan untuk Barbie Kumalasari sebagai bukti bahwa Gali Kinanjar diarahkan oleh Barbie Kumalasari Seperti ini diketahui bersama pihak Barbie Kumalasari menyalahkan Ray Utami dan Pablo Binua sebagai pemilik dari channel youtube tersebut Pasalnya Barbie Kumalasari merasa keberatan dengan unggahan video ikan asin tersebut yang menyeret Gali Kinanjar Terlebih menurut pihak Kumalasari dan Gali dia dalam pembuatan video tersebut tak ada kontrak perjanjian ataupun bayaran Tak terima dirinya disalah karena Pablo mengungkapkan kalau Kumalasari yang telah menyuruh Gali untuk menceritakan tentang rumah tangganya bersama virus Melalui surat ini saya ingin mengungkapkan kebenaran atas apa yang saat ini terjadi bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 Pada saat video itu dibuat sesungguhnya Kumalasari lah yang telah menyuruh Gali Kinanjar untuk menceritakan tentang virus tulis Pablo Tak hanya itu Pablo mengungkapkan kalau Kumalasari mengaku kesal dengan keluarga virus yang pernah menyebut dirinya Tante Kumalasari juga sengaja ingin membuat antara Gali dan virus menjadi ribut Kumalasari mengatakan bahwa dirinya kesal dulu dia sempat disebut Tante oleh keluarga virus Ditambah Kumala mengatakan bahwa dia ingin melihat Gali dan virus ribut Lanjut ungkapan Pablo Menurut Pablo apa yang diungkapkannya ini adalah fakta yang terjadi saat pembuatan video kontroversi tersebut Bahkan Pablo juga membeberkan gerak-gerak Gali yang terus melihat ke arah kiri karena mengikuti arahan dari Kumalasari Gali sesekali melihat ke sebelah kiri dimana segala yang diucapkan Gali diarahkan Seseorang yang berada di sebelah kiri video tersebut Dan itu adalah Kumalasari Tutup tulisan tersebut Pablo berharap dari surat yang dirinya tulis ini dapat membuat aparat kepulisan bertindak tegas terhadap Kumalasari Yang menjadi otak dari keributan video tersebut Namun perkataan jujur dari Pablo ini justru menuai cibiran dari warganet Dalam surat itu Pablo mengaku jujur soal dalang dibalik video kontroversi yang tengah beredar kini Pablo mengatakan ide dari video tersebut adalah Barbie Kumalasari yang merupakan istri dari Galih Ginanjar sendiri Namun siapa sangka pengakuan jujur tersebut malah menuai banyak cibiran Ya warganet malah mencibir aksi jujur dari Pablo Benua tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!